Sialung, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kami menyapa Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan bagi kita di dalam melakukan aktivitas satu hari ini. Firman Tuhan menjadi bekal kita, kiranya kita boleh tetap semangat di dalam bekerja, di dalam melakukan aktivitas satu hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapak kami untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan mengingatkan kami untuk aktivitas, untuk pekerjaan yang akan kami lakukan hari ini. Kiranya keselamatan yang dari Tuhan, bahkan berkat yang dari Tuhan yang senantiasa kami nantikan, kami harapkan di dalam aktivitas pekerjaan satu hari ini. Berkati kami Tuhan, bahkan firman menjadi nama semangat, kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pagi ini tertulis di Kitab Masmur 96 ayat 1. Beginilah bunyi firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak jemaat yang terkasih, banyak cara yang boleh kita lakukan, yang boleh kita perbuat, untuk memanjatkan pujian bagi Tuhan Allah. Banyak cara yang boleh kita lakukan, yang boleh kita perbuat, untuk mengungkapkan rasa kagum, menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan Allah. Ya, salah satu caranya adalah dengan bernyanyi, bermasmur. Menyanyikan sebuah lagu yang datangnya dari kerenduan dan ketulusan hati tentunya. Dengan nada lagu yang indah akan menghasilkan penghayatan akan setiap perbuatan Tuhan. Dengan siair lagu yang tersusun rapi akan mendorong atau mengajak kita untuk menikmati setiap karya dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan bernyanyi kita dapat memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan Allah. Tersebabnya firman hari ini mengatakan, Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Baru artinya tidak harus menciptakan lagu yang baru. Tidak harus membuat siair atau nada yang baru. Tetapi kata baru disini merujuk kepada hati, jiwa, pikiran, hidup, dan semangat yang baru. Kita dengan kerinduan, dengan ketulusan mau bernyanyi bagi Tuhan. Maka hati kita, jiwa, pikiran, hidup kita, semangat kita harus baru di dalam menyanyikan pujian bagi Tuhan. Maksudnya adalah orang yang bernyanyi bagi Tuhan Allah jangan lagi hidupnya. Hidup di dalam dosa dan berbagai macam pelanggaran. Tetapi menghidupi hidup yang baru yang diberikan oleh Tuhan Allah. Orang yang bernyanyi bagi Tuhan Allah jangan lagi hidup dalam kedengkian, benci, dendam, dan perbuatan dosa yang lain. Tapi nyanyian itu, nyanyian pujian itu, memperbaharui hidup kita dalam damai dan kasih Tuhan Allah. Maka bernyanyilah dan bermasmurlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Muliakanlah dan agungkanlah namanya dengan nyanyian yang baru. Muliakanlah Tuhan dengan hati, pikiran, jiwa, hidup, dan semangat yang baru. Bernyanyilah untuk kemuliaan nama Tuhan, bernyanyilah untuk mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Bernyanyilah untuk menunjukkan rasa hormat, rasa kagum akan setiap perbuatan, karya, dan kebaikan Tuhan di dalam hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan di dalam pagi hari ini. Mengingatkan kami untuk menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Hati, pikiran, jiwa, hidup, dan semangat yang baru yang dihasilkan dari nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Sehingga jemaat-Mu yang bernyanyi memuji namamu tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup di dalam dendam, dengki, benci, dan lain sebagainya. Tetapi menghidupi hidup yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang percaya. Kiranya dengan nyanyian pujian kami, nama Tuhan semakin ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Sehingga kami beroleh sukacita, beroleh berkat yang dari Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang akan melanjutkan aktivitas hari ini. Kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan dan berkat yang dari Tuhan senantiasa dinantikan dan diharapkan oleh setiap jemaat-Mu. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan memberkati.